Intro Teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Kita memohon pertolongan kepada Allah Hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-16 Silahkan dibaca bareng-bareng An-Abi Hurairata radiyallahu anhu Qal al-Nabiyyuh sallallahu alaihi wa sallam An-Narajulan qala lin-Nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam Hadis yang meriwayatkan ini di hadis yang ke-16 adalah Abu Hurairah Kemarin yang ke-15 siapa? Jadi berurutan ya Yang ke-15 hadis Arba'in Nawawi Dan yang ke-16 Diingat-ingat yang meriwayatkan hadisnya adalah Abu Hurairah Alhamdulillah semakin banyak bertemu dengan Abu Hurairah Harusnya semakin hafal nama beliau Nah Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Beliau menceritakan An-Narajulan Sesungguhnya ada seorang laki-laki Para ulama berbeda pendapat tentang laki-laki ini Pendapat yang pertama Ini yang harus kita pegang Apabila ada dalam satu hadis Tidak disebutkan siapa orangnya Maka kita tetap tidak menyebutkan siapa dirinya Tidak menyebutkan namanya Karena disini Rojulan Rojulan itu seorang laki-laki Jadi identitasnya tidak kita ketahui Tapi pastinya yang bertanya itu adalah laki-laki Ini pendapat yang pertama Pendapat yang kedua Sebagaimana disampaikan oleh Ibn Rojab Rahimahullahu ta'ala Bahwasannya Yang dimaksud dengan Rojulan Dengan laki-laki ini adalah Abu Darda Pernah belum dibahas masalah Abu Darda disini? Abu Darda ini adalah panggilan Panggilan beliau adalah Abu Darda Namanya beliau Uwaymir bin Zaid Al-Khazraz Ibu-ibu Uwaymir ini Abu Darda ini terkenal Seorang sahabat yang sangat-sangat kona'ah Subhanallah Begitu pula istri beliau Masya Allah Istri beliau Umud Darda juga sama Orang yang sangat-sangat kona'ah Subhanallah Jadi suami istri ini Subhanallah sama Ya Masya Allah Dan memang kalau kita pikir-pikir ya Ibu-ibu Apa yang terdapat dalam suami kita Sebenarnya itulah diri kita Begitu pula yang terdapat dalam diri kita Begitulah suami kita Karena kan suami itu orang terdekat istrinya Istri itu orang terdekat suaminya Kalau suaminya kona'ah Biasanya istrinya ikut juga kona'ah Kalau istrinya kona'ah Suaminya juga kona'ah Para sahabat itu kalau datang ke rumahnya Abu Darda Mereka itu bertanya kepada Abu Darda Ya Abu Darda Dimana perabotan-perabotanmu? Jadi terkenal Abu Darda sama Umud Darda itu Enggak hobi mengoleksi Kayak kita-kita itu loh Ngoleksi apa itu namanya Perabotan rumah ya Nah mereka enggak Kata Abu Darda Perabotan-perabotan rumahku Sudah aku kirim ke akhirat Maksudnya sudah disumbangkan Masya Allah Jadi beliau ini Umud Darda sama Abu Darda Terkenal dengan kona'ahannya Terkenal dengan warwanya Terkenal dengan rasa takutnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masya Allah Jadi para sahabat ini Mereka itu memiliki sifat-sifat yang sangat-sangat mulia Ya Masya Allah Dan beliau tadi dari Khazraz Berarti kalau Khazraz itu Ibu-ibu Muhajir atau Ansar Kalau Khazraz Orang asli penduduk Suku Medina Penduduk Medina Muhajir adalah Orang penduduk kota Mekah Maka ketika Abu Darda ini Al-Khazraj Maka beliau itu Ansar atau Muhajir? Ahsanti Ansar Jadi Abu Darda ini Seorang Ansari Beliau itu juga Terkenal orang yang Bijak dalam berkata-kata Subhanallah Dalam berucap Beliau terkenal orang yang Sangat-sangat faqih Memilih Kata-kata yang keluar dari mulut beliau Masya Allah Dan beliau termasuk Orang Ansar yang terakhir masuk Islam Maksudnya bukan yang awal-awal masuk Islam Tapi yang golongan-golongan terakhir Kayak Abu Hurairah Subhanallah Jadi dulu itu teman-teman Abu Darda itu Seorang penyembah berhala Kan terkenal tuh Orang-orang Quraish Orang-orang Ansar Yang mereka pun belum mengenal Islam Mereka itu terkenal Juga menyembah berhala Pada suatu hari Datanglah Abdullah bin Rawah Datang ke rumah Abu Darda Dan Abdullah bin Rawah ini Meremukkan berhalanya Abu Darda Kemudian Abu Darda pulang ke rumah itu kaget Hah? Berhalanya diremuk? Terus Abu Darda marah-marah awalnya ke berhala itu Kenapa kamu tidak membela diri? Ketika dihancurkan oleh Abdullah bin Rawah Kenapa kamu diam aja? Maka Umud Darda yang waktu itu sudah duluan mengenal Islam Kata Umud Darda Kalau berhala itu memberikan manfaat kepadamu Kalau berhala itu bisa membela diri Maka tentunya dia adalah sesuatu yang berharga Tapi untuk membela dirinya saja Dari Abdullah bin Rawah tidak bisa Artinya wahai Abu Darda berhala ini adalah benda mati Untuk apa kamu sembah? Subhanallah dari situ Allah berikan cahaya hidayah kepada Abu Darda Allahu Akbar Ya Masya Allah Begitulah hidayah Kalau Allah sudah menyapa seorang hamba Maka siapapun diantara hambanya Yang awalnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah Kemudian Allah berikan cahaya hidayah Dan akhirnya mencintai Allah SWT Jadi ada dua kemungkinannya ibu-ibu Ada kemungkinannya Abu Darda Kenapa? Karena Kenapa Ibn Rojab itu mengatakan Ini sepertinya laki-laki yang bertanya ini adalah Abu Darda Karena ada sebuah riwayat Yang mana Abu Darda meminta kepada Rasulullah SAW Abu Darda meminta kepada Rasulullah SAW Dullani Ya Rasulullah Dullani Dullani itu ya Rasulullah tunjukkan aku Tunjukkan aku kepada sebuah amal soleh yang bisa aku jadikan sebagai pegangan Maka Rasulullah SAW waktu itu berwasiat kepada Abu Darda dengan mengatakan La tagdob Jangan marah Jadi Ibn Rojab mengatakan ini sepertinya Abu Darda Karena beliau minta kepada Rasulullah SAW Untuk ditunjukkan sebuah amal soleh Dan Rasulullah SAW berwasiat Jangan marah Baik subhanallah Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT Rasulullah SAW Beliau seringkali ketika berjumpa dengan para sahabatnya Para sahabat itu meminta nasihat kepada Rasulullah SAW Dan subhanallah ya teman-teman Ini adalah sebuah obrolan yang sangat-sangat berkualitas Jadi para sahabat itu Kalau lagi berjumpa dengan Rasulullah Beliau itu benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik Terkadang mereka mengatakan Ya Rasulullah Ayyul a'mali afdhan Mereka bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah amal apa yang paling baik Yang paling utama Rasulullah pernah menjawab Amalan yang paling baik adalah birul walidain Begitu kan ya Rasulullah SAW mengatakan amalan yang paling utama itu Adalah berbakti kepada kedua orang tuamu Ada lagi yang bertanya seorang sahabat Ya Rasulullah Ayyul a'mali afdal Amal apa yang paling utama Terkadang Rasulullah SAW menjawab Aljihadu fisa bilillah Kemudian para sahabat juga bertanya Sering bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Dullani ala amalin Tunjukkan aku sebuah amalan Ya subhanallah Dari sini kita bisa mengambil faidah Para sahabat mereka sangat-sangat memberikan perhatian khusus Untuk kehidupan akhirat mereka Jadi yang ditanya itu Bukan masalah pertanyaan-pertanyaan receh Bukan Tapi lebih dari itu Mereka ingin menjadi hamba Allah yang terbaik Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah amal apa yang paling baik Ya Rasulullah awsini Berikanlah nasihat kepadaku Ya Rasulullah Dullani Tunjukkanlah untukku Subhanallah Dan ini teman-teman Bisa kita jadikan Ketika kita berjumpa dengan seorang ahlul ilm Dengan seorang yang memiliki ilmu Teman-teman Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya Jangan sungkan-sungkan untuk meminta nasihat Tolong berikan saya nasihat Tolong saya berikan kepadaku sebuah kebaikan Ya Masya Allah Saya jadi teringat Ketika kami dulu memiliki para syekho Kami itu sangat senang ketika belajar dengan mereka Terus setelah itu kami ketika ditanya Siapa yang mau bertanya? Biasanya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kami Sesama akhwat Ya dari berbagai macam negara Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan Sekutar apa yang kita temui Di masyarakat kita Misalnya Ya Subhanallah Jadi memang syekho itu memberikan Waktu Untuk kita Bertanya Kira-kira ada masalah apa Ya Masya Allah Dan ini sesuatu yang sangat-sangat Saya rindukan Kondisi itu ya Jadi Kalau ada pertanyaan dari orang Australia Saya jadi bisa mengambil faidahnya Subhanallah Ada pertanyaan dari orang mana Kita yang mendengar itu banyak faidah Ya Subhanallah Bahkan ya teman-teman Syekh Husaymin Rahimahullah Beliau itu Adalah seorang syekh yang sangat luar biasa Memberikan perhatian yang luar biasa Kepada murid-murid beliau Sampai-sampai Saking banyaknya Murid bertanya kepada beliau Dan beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan Dibikinlah sebuah kitab Kitab Buku Yang mana itu aslinya Bukan Syekh Husaymin yang menulis Tapi tanya-jawab Antara murid dan guru Masya Allah Ya sama Kalau dulu kan Jaman Rasulullah Para sahabat ini bertanya nih Tentang akhirat Jaman Syekh Husaymin juga sama Murid-muridnya itu bertanya Kepada Syekh Husaymin Ya Syekh Ya Syekh Masya Allah Dan itu dibikin sebuah buku Ya Masya Allah Sebuah kitab Allahu Akbar Begitu pula para sahabat Radiyallahu Anhum Jami'an Mereka nih teman-teman Kalau mereka pas berjumpa dengan Para sahabat Satu sahabat dengan sahabat lainnya Mereka itu Obrolan sekitar akhirat Jadi mengingatkan mereka Tentang bagaimana imanmu Kifal hal Imanik gitu ya Atau bertanya Bagaimana hafalan Al-Quranmu Bagaimana hadismu Ya Masya Allah Dan ini yang seharusnya kita lakukan Kepada kawan-kawan kita Ya Masya Allah Orang timur tengah itu Senang Kalau misalnya berjumpa Setelah mereka bertanya kabar Kepada kita Bagaimana kabarnya Kita jawab Alhamdulillah Pertanyaan kedua Biasanya Dan bagaimana keadaanmu Dengan Al-Quran Bagaimana keadaan imanmu Orang Indonesia Kita ketemani sama orang Indonesia Misal sama kawan kita Misalnya Kira-kira yang jadi pertanyaan apa Jujur Kabar Ya setelah kabar Terus tanya apa Ya keluarga Setelah itu Pekerjaan Pekerjaan itu Akhirat atau dunia Terus tanya apa lagi Tanya bisnisnya Gimana usahanya Jeng Gitu kan Gimana Tokonya Gitu kan Biasanya kan Itu yang ditanya itu Seputar dunia Atau akhirat Dunia Subhanallah Padahal Para sahabat Radiyallahu anhum jami'an Para sahabat juga Mereka ketika berjumpa Sama mereka itu Mengingatkan akhirat Dan ini yang harusnya Kita biasakan Bagaimana kabar imanmu Bagaimana kabar hafalan Quranmu Bagaimana kabar ilmumu Masya Allah Dan ini membuat Akhirnya kita Tersemangati lagi Untuk bisa Fokus kepada Akhirat Masya Allah Kira-kira bisa gak ya Kita seperti itu ya Insya Allah Bisa Dibiasakan Jadi sebelum mulut ini Berucap Bagaimana bisnismu Jeng Tanya dulu Bagaimana Kemarin tahsinnya Sudah bisa belum Huruf rohnya Yang ditanya Duh kemarin gak berangkat Tahsin Akhirnya Ya wislah Sesok berangkat Tahsin Masya Allah Kan diingatkan kembali Kehidupan akhirat Bagaimana persiapan Ramadhannya Sudah seberapa jauh Bacaan Al-Qurannya Masya Allah Allahu Akbar Indah rasanya ya Kalau kita tuh Senantiasa punya sahabat Dan sahabat itu Mengingatkan kehidupan Akhirat untuk kita Semuanya Baik Kemudian disini Rasulullah s.a.w.t Mengatakan Apa itu Jangan Marah Maka Orang itu Bertanya lagi Kepada Rasulullah s.a.w.t Ya Rasulullah Coba Wasiatkan lagi Kepadaku Wasiatkan lagi Kepadaku Selain Itu apalagi Maka Rasulullah s.a.w.t Mengatakan Jawabannya Cuman itu Kira-kira Ibu-ibu Kalau ibu-ibu Bertanya Tolong dong Nasihati diriku Temannya bilang Jangan marah Terus ibu-ibu Tanya lagi Nasihati aku lagi Jangan marah Tanya lagi Tolong nasihati aku Temannya jawab lagi Jangan Marah Artinya tuh bu Ketika teman kita itu Menjawab Jangan marah Jangan marah Jangan marah Berarti Memang Beliau Menganjurkan kita Untuk tidak marah Sebagaimana Rasulullah s.a.w.t Menganjurkan Laki-laki yang bertanya ini Jangan marah Subhanallah Walaupun Larangannya hanya Jangan marah Tapi efeknya Luar biasa Subhanallah Karena ya Ibu-ibu Yang dimuliakan Allah Yang namanya marah Itu datangnya Dari syaitan Orang Kalau sudah marah Itu misalnya Dengan perkataan Misal Marahnya dengan Ucapan-ucapan keji Celaan-celaan Maka efeknya Yang mendapatkan Celaan-celaan Dari dia Yang marah Itu efeknya Akhirnya Sesama saudara Akhirnya berantakan Dak Persaudaraannya Berantakan kan Kalau misalnya Kita ketemu Dengan saudara kita Dia tuh Hobinya marah Ngomong itu Gak bisa dijaga Bicara itu Gak bisa dijaga Keluar kata-kata Kotor dari mulutnya Kira-kira kita Nyaman gak Berada di dekat Saudara kita Yang seperti itu Gak nyaman kan Seorang suami Misalnya Seorang suami Lagi marah Kepada istrinya Gak bisa ngontrol Tubuhnya Gak bisa ngontrol Mulutnya Akhirnya Si istri gak nyaman Dan si istri Akhirnya apa Minta cerai Misalnya Ada gak yang begitu Ada Ada lagi misalnya Yang namanya KDRT Tau KDRT ibu-ibu Kekerasan dalam Rumah tangga Itu kira-kira Sebab utamanya apa Saya mau tanya KDRT itu Sebab utamanya apa Faktor yang paling mendukung Marah Subhanallah Seorang ibu Ketika dia marah Kepada anaknya Terucap kata-kata Buruk dari mulutnya Kepada anaknya Dan Allah Ijabah doanya Kira-kira efeknya Buruk atau baik Buruk Subhanallah Seorang istri Ketika dia marah Kepada suaminya Seharian Dia tidak masak Yang ada Dia marahnya itu Cemberut Gak mau masak Gak mau Ngapa-ngapain Kira-kira efeknya Keanak-anaknya Kelaparan gak Kelaparan Jadi Subhanallah Walaupun itu Kata-kata Latagdob Jangan marah Artinya adalah Kita harus bisa Menahan Amarah kita Jadi bukan berarti Tidak boleh marah Sama sekali nih Karena terkadang Yang namanya Marah Itu fitrah Ya gak Yang diperintahkan Disini Yang dimaksud Dengan latagdob Kata para ulama Adalah Menahan Emosi kita Jangan Jangan sampai Ketika Keadaan Kita harus Marah Akhirnya Kita lakukan Dengan Perbuatan kita Tangan kita Akhirnya Mukul Mulut kita Akhirnya Berkata-kata Kotor Itu yang Tidak boleh Jadi maksud Disini adalah Menahan Emosi Subhanallah Dan kita Tahu Ya ibu-ibu Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Adalah Panutan kita Semuanya Beliau itu Kalau beliau Marah Jika Perbuatan itu Adalah Yang bersangkut Paut Dengan apa-apa Yang Allah Murkai Beliau marah Tapi kalau Perbuatan itu Tidak Bersangkut Paut Berhubungan Dengan apa Yang Allah Tidak rizai Maka Beliau Hanya memunculkan Kemarahan Beliau terlihat Di mukanya Beliau saja Jadi para sahabat Itu paham Kalau Rasulullah Tidak suka Terhadap sesuatu Beliau Tidak marah Dengan kata-kata Beliau Beliau juga Tidak marah Dengan tangan Beliau Beliau Terlihat saja Mukanya itu Terlihat Tidak suka Raut mukanya itu Kelihatan Subhanallah Ini yang Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Lakukan Ya masya Allah Kita ibu-ibu Kalau kita lagi marah Ke anak-anak Kira-kira Ada gak ibu-ibu Yang marah ke anak-anak Itu cuma kelihatan Mukanya Mau marah Tapi mulutnya Tidak ngomong apa-apa Kira-kira marahnya Kita ke anak-anak Itu ngomel-ngomel Tidak Jujur ya Ada gak yang Sampai orang tua Marah ke anak-anak Na'udhu billah Suma Na'udhu billah Sampai mukul Ada gak Mungkin sebagian Di luar sana Ada ya Yang mungkin Orang tuanya Tidak tahu Ilmu agama Marah ke orang tua Sampai Sampai mukul Ada juga loh Orang tua Yang marah ke anak Itu sampai Ngurung anaknya Ke kamar mandi Di kamar mandi Ada juga Yang sampai Mencubit Dengan keras Dan ini menjadi Sebuah Hal yang diingat Oleh anaknya Itu akan Sesuatu yang Tidak baik Dari orang tuanya Maka hati-hati Ketika ada Sesuatu yang Akhirnya kita Mau marah Ke anak kita Yang harus kita Lakukan itu Kita menjauh dulu Ibu-ibu pernah gak sih Marah ke anak-anak Atau gak pernah marah Sering Wah jawabannya Ngeri banget Sering Terus Kalau kita menghadapi Anak-anak Dalam kondisi Kita itu Mau marah Apa yang dilakukan Nangis sendiri Memendam gitu Terus sampai Kapan nangisnya Sampai anaknya Sadar atau gimana Sampai selesai Nangisnya Seharian itu Nangis Masya Allah Jadi sebenarnya Ada tips ya Bu Kalau kita mau marah Itu kita Menghindar dulu Menghindar dulu Kalau kita dalam Keadaan berdiri Maka duduk Ya subhanallah Kalau kita lagi marah Dalam keadaan duduk Kita lihat anak kita Masya Allah Luar biasa Kita mau marah Sudah gemes Kita berbalik Itu posisi itu Harus diatur Sedemikian rupa Dan ini tips Ini dari Rasulullah Sallallahu Masya Allah Coba ibu-ibu Beraktikan Atau minimal Ketika kita mau marah Kita itu Katakan Beristihadah Beristihadah Jadi ibu-ibu Kalau suatu hari Ternyata mau marah Ke suaminya Jangan marah Apa yang mesti Dikakukan Kata suaminya Kenapa bu Tiba-tiba bilang Ini cintaku Satu sudah siap Terus kata Rasulullah Rasulullah Akankah aku ajarkan Kepadamu Sebuah kalimat Yang kalau kalian itu Mengucapkan ini Maka kalian tidak jadi marah Kemudian Rasulullah Mengajarkan Istihadah A'udzubillahimina Syaitan Nirajim Jadi baca itu A'udzubillahimina Syaitan Nirajim Agar tidak mudah Marah Yang kedua tadi ya Ganti posisi Kalau yang tadinya berdiri Jadi apa Duduk Yang tadinya duduk Jadi Berbaring Gata Rasulullah Kalau ada diantara kalian itu Marah Dalam keadaan berdiri Falyajlis Duduk Kalau sampai duduk itu Gak hilang marahnya Maka dia berbaring Jadi ibu-ibu harus tahu Kondisi masing-masing Kira-kira saya itu Tipe orang yang Cepat selesai gak Kalau marah Atau lama menghilangkannya Kalau memang lama Duduk Masih marah Pengen marah Ya berbaring Ya Masya Allah Terus dilakukan Subhanallah Ini tips dari Rasulullah Sesalam Bu Subhanallah Kalau ada orang-orang Yang meneliti Mungkin biasanya Kalau yang hobi Neliti ini Kan orang barat ya Dari organ-organ Apanya Dan ini akan Menemukan Pasti ini tuh Sesuatu yang benar Gak ada sesuatu Yang tidak benar Apa yang dikatakan Oleh Rasulullah Sesalam Dan Subhanallah Ternyata Bu Orang-orang barat itu Meneliti Orang yang suka marah Suka emosian Apa-apa emosi Apa-apa emosi Itu tuh Cepat meninggal dunia Kenapa? Karena Jantungnya gak stabil Ya emosi Langsung stress Langsung pusing Biasanya ibu-ibu Kalau marah Emosian tuh Pikiran tuh Jadi kayak mumpet gak sih? Jadi kayak pusing kepala itu ya Jadi kayak Gimana ibu-ibu perasaannya Kalau emosi tuh? Sesek gitu ya Iya kan? Dan Subhanallah Ternyata itu memiliki efek Yang sangat-sangat buruk Maka daripada Kita marah-marah Mendingan ganti Posisi Baik Nah kemudian tips Yang Rasulullah S.A.W. Berikan kepada kita Yang ketiga adalah Diam Kalau marah Kata Rasulullah S.A.W. Itu diam Dari Ibnu Abbas Rasulullah S.A.W. Pernah Bersabda Kalau kalian marah Kata Rasulullah S.A.W. Maka Diam Gak usah berucap Gak usah berbuat Diam aja Diam Kadang kalau kita berucap itu Orang yang mengucapkan sesuatu Dalam kondisi marah Itu biasanya yang terucap itu Kalimat-kalimat yang tidak baik Apalagi sampai memutuskan sesuatu Dalam kondisi marah Dalam kondisi emosi Itu akan memberikan Keputusan yang tidak baik Jadi Ibu-ibu Kalau punya sebuah hal Yang perlu diputuskan Putuskanlah dengan kepala dingin Dengan kepala dingin Islam itu memberikan Solusi yang terbaik Kalau ada suami istri Lagi marah-marahan Apa yang diberikan Solusi oleh Islam Apakah Islam Langsung memberikan Solusi mempanis Ya wis Kalau suami istri Lagi marah-marahan Cerai gitu Enggak kan Apa yang diberikan oleh Islam Kata Islam ya Syariat Islam Memperbolehkan Datangkan keluarga Dari pihak istri Datangkan keluarga Dari pihak suami Dudukkan Masalahnya ada di mana Kok sampai terjadi Keributan Kok sampai terjadi Mau bercerai Jangan-jangan Ada masalah Di pihak ini Pihak A Dan pihak B Yang mana bisa diselesaikan Ketika berjumpa Dua keluarga besarnya Subhanallah Karena zaman sekarang itu Ya subhanallah Banyak sekali Terjadi Perceraian Kasus-kasus Perceraian Biasanya diawali Dari kemarahan Padahal yang namanya Talak itu bu Tolak Bahasa Arabnya itu Tolak Kalau bahasa Indonesia itu Talak Talak itu kan cerai Seorang suami Kalau dia menceraikan Istri Dalam keadaan Marah Keadaan marah Ini ada dua nih Ada keadaan marah Yang dia sadar Tahu sadar gak bu Sadar kalau dia marah Sadar kalau dia itu Berkata kepada istrinya Sadar kalau dia itu Mentalak istrinya Dia maju ke hakim Ke kodi Maka ini dijatuhi Talak Tapi kalau ada suami Yang dia marah Dalam keadaan Tidak sadar Tahu gak marah Tidak sadar Dalam keadaan Dia benar-benar Dikuasai oleh Emosinya Kemudian dia Mentalak istrinya Menceraikan istrinya Setelah dia menceraikan istrinya Baru dia sadar Duh Kok tadi kok Saya menceraikan istriku ya Dia baru tersadar itu Kenapa bisa begini Kenapa bisa begitu Dia maju ke kodi Maju ke seorang hakim Menceritakan Apa yang terjadi Kepada istrinya Maka hakim Akan menolak Suaminya telah Menceraikan istrinya Karena dia marahnya Dalam keadaan Tidak sadar Ya subhanallah Dan kasus ini Banyak terjadi Pada zaman sekarang Maka ibu-ibu Kalau suami kita marah Kalau kita membuat Suami kita kesal Wanita saliha Apa yang diperintahkan Rasulullah salam Yang diperintahkan Rasulullah salam ini ya Ciri istri saliha Kalau pengen masuk syurga Pengen gak masuk syurga Kalau suami kita marah Kita jangan ikut-ikutan marah Jangan emosian Yang ada tuh Sebelum tidur Genggam tangan suaminya Cari tangannya mana Terus kita katakan Kepada suami kita Dengan tulus ya Jangan pengen uang belanja Jadi benar-benar Tulus tuh Dari hati terdalam Cintaku Kasihku Belahan jiwaku Saya mohon maaf Kalau hari ini Membuat marah dirimu Padahal Kita tahu tuh Yang memulai membuat Masalah itu Suami kita Tapi gak apa-apa Kita ngalah Suami tuh Kalau istrinya sudah bilang begitu Mau marah lagi Itu rasanya ayem Alhamdulillah Istriku minta maaf Besok dia udah siap-siap Kalau istrinya gak minta maaf Mau menceraikan Tapi karena dia Menjalankan Apa yang diperintahkan Rasulullah Dan hadis ini nih bu Pegang tangan suami Mengatakan kepada suaminya Wahai belahan jiwaku Aku tidak bisa tidur Kalau engkau Dalam keadaan marah Kepadaku Sampai engkau ridho Teks hadisnya ini Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bukan dari saya Bukan Tapi dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Subhanallah Dan ternyata ini Menjadi solusi Dari permasalahan Banyaknya kasus perceraian Di jaman sekarang Subhanallah Coba Kalau istrinya gak soliha Kalau istrinya gak tau ilmu ini Suaminya marah Kira-kira Apa yang dilakukan oleh istrinya Ganti marah bu Ganti ngomel-ngomel Gitu ya Yang ada suasana rumah Jadi panas Iya gak Masya Allah Coba deh Terkadang kita tuh begini ya Saya tuh kemarin tuh apa ya Ada peristiwa apa Saya lupa deh Terus saya sama suami Gini-gini Terus ada kejadian tuh Akhirnya Akhirnya Dua-duanya nih gak ada yang mau ngalah Kira-kira rumah tangganya Berantakan gak Berantakan Antara beratakan Nah ini nih Tolong tulis ya ibu-ibu Kalau ada Seorang wanita curhat Kepada ibu-ibu Kondisi suaminya Kalau misalnya Suaminya itu Masih bertanggung jawab Menjadi kepala rumah tangga Yang baik Hanya ada mungkin Masalah-masalah yang Kecil gitu ya Masalah-masalah yang Sepertinya gak besar banget gitu ya Maka kita coba Nasihati wanita ini Ayo lah Cobalah bersabar Cobalah minta maaf ke suami Jangan kita jadi kompor Karena banyak Wanita-wanita yang curhat ke kita Kita justru ngompor-ngomporin Yang tidak baik Justru kita mengatakan Membelas si wanita ini Karena itu temen kita Ayolah Kamu kan bisa membalas Kamu kan kuat Kamu kan gini-gini Punya kesempatan Subhanallah Hati-hati ya bu Terutama kalau lagi Dicurhati Sesama para Kaum wanita Baik Kemudian Disini kita balik lagi ya Yang terakhir Kalau ada orang Mau marah Jangan sampai marah Solusi yang diberikan adalah Berwudu Marah itu kan api Maka berwudulah Dengan air Baik Kemudian Rasulullah s.a.w. menasihati kita Dari masalah marah ini Kata beliau Hati-hati Berbicara ketika marah Hati-hati berbicara ketika marah Beliau pernah Mengabarkan Kata Rasulullah s.a.w. Ada dua orang laki-laki Beliau mengabarkan Ada dua orang laki-laki Mimankana qoblana Jaman dahulu kala Rasulullah sedang bercerita nih Kepada para sahabatnya Dulu Ada dua orang laki-laki Kana ahaduhuma abidan Salah seorang diantara mereka Adalah ahli ibadah Ingat-ingat ya Ada dua orang laki-laki Yang Rasulullah beritahukan Jaman dulu ada dua orang laki-laki Yang satu ahli ibadah Wakanal akhord Musrifan ala nafsihi Dan yang satu lagi itu Ahli ma'siyat Musrif itu Berlebihan Kepada dirinya Maksudnya adalah ahli ma'siyat Wa kanal abid Ya'idhu Dan orang yang ahli ibadah ini Berusaha menasehati Kawannya Yang ahli ma'siyat Faru'ahu Yauman ala dhanbin Ista'odomahu Baik Kemudian Suatu hari Si ahli ibadah ini Dia melihat Kawannya itu Melakukan dosa Yang sangat besar Ya ingat ya Melakukan dosa yang sangat Yang sangat besar Kemudian ahli ibadah ini Marah ke kawannya Marah dan berkata-kata Demi Allah Allah tidak akan Mengampuni dosamu Ahli ibadah ini Kondisinya Dalam keadaan Marah Melihat kawannya Sedang melakukan Dosa besar Dan terkucap Dari mulutnya Wallahi demi Allah La yagfirullah Allah tidak akan Mengampuni dirimu Kata Rasulullah S.A.W Faghafar Lilmuznib Wa ahbato Amalal Abid Maka Rasulullah S.A.W Diberitahu Oleh Allah S.W.T Bahwasannya Allah Mengampuni Orang yang melakukan Dosa besar ini Dan Allah Menjadikan Amalan Seorang Abid ini Ahbat Ya Abad itu Selesai Gak dapat Apa-apa lagi Ya subhanallah Pengen Dabu jadi orang Kayak gitu Gak mau kan Maka hati-hati Ketika berucap Kalau kita melihat Ahli maksiat Ada orang Melakukan dosa Seharusnya Kita berusaha Untuk Mengajaknya Kepada Taubatan Nasuhah Bukan justru Kita mencelanya Dengan celaan-celaan Dan jangan pernah Nibu Ketika kita Melihat orang Ahli maksiat Orang yang Memiliki dosa Kemudian kita Mengatakan Dalam diri kita Masing-masing Ah saya ini Sudah menjadi Hamba Allah Yang sempurna Misalnya Hamba Allah Yang suci Hamba Allah Yang tidak Melakukan dosa Itu Misalnya Subhanallah Dan meremehkan Orang yang melakukan Dosa Kita tidak pernah Tahu Kapan hidayah Allah Datang kepada Orang yang Melakukan Maksiat Dan kapan Hidayah Allah Cabut Dari dalam Diri kita Para ulama Mengatakan Jika kita Melihat orang Yang melakukan Dosa Atau Maksiat Maka minimal Ketika kita Tidak bisa Mengajaknya Doakan agar dia Diberikan hidayah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Catat ini Jadi jangan diremehkan Jangan pula Kita mengatakan Kita sok benar Kita sudah Ahli dalam ibadah Kita sudah Banyak amalan Kita Jangan Apalagi sampai Berkata-kata Seperti orang Ahli ibadah ini Allah tidak Mengampuni Dosamu Subhanallah Bahkan Subhanallah Kata Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Dikatakan Kita Jangan Sampai Berdoa Nah ini Satat nih Terutama untuk Ibu-ibu Waspada dari Doa yang buruk Ketika kita marah Nah ini Rasulullah mengatakan Begini Subhanallah Dari Imran bin Hussein Mereka berkata Bahwasannya Para sahabat Pernah Bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Dalam sebuah Perjalanan Lalu Tiba-tiba Unta yang mereka Tunggangi Itu menjadi Liar Ya Hingga ada Perempuan yang ikut Dalam rombongan tersebut Melaknatnya Dan Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Mendengar itu Jadi Si perempuan ini Ketika melihat Untanya jadi liar Dia melaknat Tau melaknat gak? Marah Melaknat Unta tersebut Semoga Unta tersebut Mendapatkan laknat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulullah Sallallahu Mendengar doa Maka Rasulullah Sallallahu Mengatakan Kata Rasulullah Sallallahu Ambilah perbekalannya Dan biarkan Unta itu Wahai perempuan Kamu ambillah Perbekalan yang kamu Titipkan di Unta itu Dan biarkan Unta itu Pergi Jangan kamu melaknat Kita gak boleh Mendoakan Laknat kepada Makhluk Allah Kepada Unta Kepada Angin Kepada Cuaca Kita gak boleh Kita gak boleh Melaknat cuaca Kita gak boleh Melaknat angin Kita gak boleh Melaknat Kita ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena tidaklah mereka Unta itu liar Unta itu marah Unta itu mengamuk Kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masya Allah Kemudian pernah juga nih Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika itu Sedang berangkat Bersama orang-orang Ansar Kemudian ada Laki-laki dari Ansar Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di antara mereka Ada yang Kalau marah itu Melaknat Tau gak Kalau marah itu bu Dia mendoakan Dengan laknatan Laknatan Ininya Mulutnya gak bisa dijaga Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fala tusainzil anhu Fala tusahibna bimal'un Ketika tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada si laki-laki ini Yang dia biasa Kalau marah itu melaknat Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan kepada para sahabat Tolong laki-laki ini Jangan ikut Gitu ya Saya gak mau Di perjalanan itu Dibersamai oleh Laki-laki yang suka melaknat Karena yang namanya Laknat itu kan Sebuah permintaan Agar dijauhkan dari Rahmat Allah Al-la'an Laknat Itu adalah Sebuah permintaan Kepada Allah Agar Yang kita laknat itu Dijauhkan dari Rahmatnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini tidak boleh kita lakukan Dan ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka hati-hati Ibu-ibu termasuk Di dalamnya Ketika seorang ibu Mengatakan kepada Anaknya Anaknya itu luar biasa Masya Allah aktifnya Kemudian Dia melaknat anaknya Agar anaknya itu Mengatakan dari mulutnya itu Mohon maaf sekali Dengan kata-kata Dasar anak nakal Itu juga Sebenarnya Sebuah laknat Ya Dan akhirnya Allah jadikan anaknya Nakal beneran Hati-hati ya Ibu-ibu Karena yang namanya Doa orang tua itu Adalah mustajab Daripada kita Berkata-kata Sesuatu yang tidak baik Maka jadilah Marah kita itu Marah yang baik Kalau mau kita Berkata-kata Kepada anak-anak Dalam kondisi Anak-anak itu Masya Allah Luar biasa Membuat emosi kita naik Maka jadilah Seperti ibunya Syekh Abdurrahman Bilang kepada anaknya Ya Abdurrahman Lagi dalam kondisi emosi Ibunya berkata begini Semoga Allah Jadikan kamu Imam Masjidil Haram Allah kabulkan doanya Ibunda Syekh Abdurrahman Dan saat ini Syekh Abdurrahman Menjadi Imam di Masjidil Haram Balik lagi Kalau ada Belajar Misalnya Ibu-ibu Jadi orang tua Belajar bagaimana Marah yang bijak Karena ini penting banget Ya setiap hari Apalagi yang punya Anak laki-laki Masya Allah Beda banget Sama anak perempuan Karena saya sudah merasakan Mana punya anak laki-laki Mana punya anak perempuan Anak perempuan Kalau disuruh mandi Kayak tadi pagi aja Ayo nak mandi Saya nyuruh Fatima Ayo nak mandi Mandi Kalau saya suruh anak laki-laki Ayo nak mandi Muter dulu Gitu ya Betul Ayo nak Itu muter bu Ya Allah lari Sampai kita tuh Ya Rabb Ini sudah Mau cepet-cepet Suruh mandi Mau nya sama umi Tapi muter dulu Masya Allah Akhirnya kan kita jadi Gemes gitu ya Ya wissah Subhanallah Ini ujian ya Bagi kita Saya bilang ya Allah Ini punya anak laki-laki Benar-benar ujian Saya gak bisa membayangkan Bagaimana saya sudah Suwaktu kecil Bagaimana pula Saya mukbil waktu kecil Dikatakan saya mukbil Waktu kecil Masya Allah Aktifnya luar biasa Sampai ibunya tuh Mulutnya tuh Seringkali mengucapkan Allah Yahdi Allah Yahdi Semoga Allah Kasih kamu hidayah Semoga Allah Kasih kamu hidayah Dan beneran Allah kasih hidayah Kasih mukbil Sekarang jadi sheikh Sudah meninggal dunia orangnya ya Tapi belum jadi sheikh Beneran Ya Masya Allah Subhanallah Minta kepada Allah Minta ya Allah Kalaupun saya tuh Harus mengucapkan sesuatu Yang kepada anak saya Ya ucapkanlah Dari keluar dari mulut saya Itu kata-kata yang baik Ya Masya Allah Jangan sampai kata-kata yang Buruk Baik Terakhir Fa'idah hadis ini Yang bisa kita ambil Satu Kita bisa mengambil Pelajaran dari Sosok Abu Darda Satu Fa'idah dari hadis Bawasannya Jadilah kita di dunia ini Seperti orang yang sedang Dalam keadaan Musafir Orang yang seperti Sedang safar Sedang perjalanan Karena Kalau orang mengerti Dan tahu Bawasannya kondisi Saat ini di dunia itu Sedang berjalan Menuju akhirat Maka dia tidak akan Yang namanya Menumpuk-numpuk Perabotan Kayak Abu Darda Masya Allah Yang kedua Kita ambil Pelajaran dari Abu Darda Suami yang Salih Dia akan Bisa Membawa Istrinya Untuk Menjadi Salihah Sebagaimana Abu Darda Kepada Abu Darda Masya Allah Begitu pula Sebagaimana Abu Darda Kepada Abu Darda Ya kan Waktu itu Abu Darda Sudah dulu Masuk Islam Kemudian Melihat Kondisi Abu Darda Dan Alhamdulillah Mereka berdua Akhirnya masuk Dalam Islam Yang ketiga Perhatian yang Sangat besar Dari kalangan Sahabat Terhadap Masalah Akhirat Yang keempat Semangatnya Para sahabat Untuk Duduk Di majlis ilmu Ketika Laki-laki ini Datang kepada Rasulullah Mengatakan Dulani Ini berada Dalam majlis ilmunya Rasulullah Yang kelima Nasihat Yang diberikan Oleh Rasulullah Itu Disesuaikan Dengan Kondisi Orang Yang akan Dinasehati Nasihat Yang Rasulullah Berikan Kepada Orang Tersebut Itu Sesuai Dengan Kondisi Orang Yang Nasihati Nih Saya Mau Bercerita Kepada Ibu-ibu Semuanya Pernah Ibu-ibu Suatu hari Ada Seorang Pemuda Datang Kepada Rasulullah Sallam Dia Mengatakan Kepada Rasulullah Sallam Ya Rasulullah Bolehkah Aku Berzina Pemuda Datang Bila Begitu Rasulullah Sallam Mengatakan Jawabannya Apa Apakah Rasulullah Sallam Mengatakan Boleh Atau Tidak Kira-kira Jawabannya Apapun Ketika Si Pemuda Itu Bilang Ya Rasulullah Bolehkah Aku Berzina Jawaban Rasulullah Apa Waktu Masya Allah Rasulullah Tahu Yang datang Itu Pemuda Yang mana Pemuda Itu Kan Nafsunya Masih Masya Allah Belum Ada Istrinya Gitu Dan Nafsunya Seorang Pemuda Kan Lebih Besar Daripada Yang Sudah Menikah Maka Rasulullah Sallam Mulai Memberikan Nasihat Kepada Pemuda Tersebut Disesuaikan Dengan Kondisi Pemuda Ini Karena Dia Adalah Pemuda Maka Kata Rasulullah Sallam Ya Wahai Pemuda Bagaimana Jawabannya Kalau Saudara Perempuan Ada Yang Menzinahi Bagaimana Kalau Ibumu Dizinahi Oleh Orang Lain Pemuda Itu Mulai Berfikir Ya Jangan Dia Mulai Berfikir Ya Jangan Saya Tidak Ridho Kalau Ibuku Dizinahi Kalau Saudara Perempuanku Dizinahi Baru Kemudian Rasulullah Mengatakan Begitu Pula Para Perempuan Perempuan Yang Lain Tidak Ridho Kalau Kamu Berzina Dengannya Akhirnya Pemuda Ini Mengerti Jawaban Rasulullah Sallam Nah Ini Di antara Contoh Rasulullah Itu Memberikan Nasihat Sesuai Dengan Kondisi Orang Yang Meminta Nasihat Ya Begitu Pula Kita Ibu Ibu Kalau Ada Orang Meminta Kepada Kita Tolonglah Berikan Nasihat Kepadaku Kalau Ibu Ibu Kenal Kondisi Wanita Tersebut Bagaimana Maka Kita Berikan Nasihat Dengan Kondisi Wanita Yang Mendatangi Kita Masya Allah Tapi Kalau Nggak Kenal Ya Kita Am Aja Nasihatnya Berbentuk Umum Misalnya Mengingatkan Tentang Akhirat Mengingatkan Tentang Kematian Karena Kata Rasulullah Sallam Itu Tidak Ada Nasihat Terbaik Di Dalam Kehidupan Kita Kecuali Kita Saling Mengingatkan Dengan Kematian Ya Masya Allah Ini Yang Membuat Akhirnya Orang Jadi Tersadarkan Yang Tadinya Ngejar Dunia Ingat Kematian Jadi Diam Yang Tadinya Nggak Pernah Ingat Akhirat Dinasihati Dengan Kematian Itu Datang Secara Tiba Tiba Dia Mulai Tawbat Kepada Allah S.W.T Nomor 6 Islam Itu Melarang Akhlak Islam Senantiasa Menganjurkan Akhlak Akhlak Yang Mulia Diantaranya Memaafkan Kalau ada Orang Yang Membuat Kita Marah Itu Diantara Solusinya Juga Memaafkan Mudah Memaafkan Yang Kedelapan Perlu Diketahui Sebab Sebab Yang Dapat Menghindarkan Diri Dari Kemarahan Yang Tadi Kita Berudu Perlu Kita Ketahui Sebab Sebab Yang Dapat Menghindarkan Dari Kemarahan Terakhir Nomor Sembilan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mengulangi Mengulangi Berwasiat Dengan Mengatakan La Tagdob Jangan Marah Jangan Marah Karena Pentingnya Nasihat Ini Menunjukkan Pentingnya Nasihat Ini Ketika Rasulullah Sallallahu Mengulangi Sebuah Nasihat Beliau La Tagdob Ini Menunjukkan Pentingnya Nasihat Yang Diberikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Alhamdulillah Teorinya Sudah Selesai PR Untuk Kita Semuanya Adalah Mengamalkannya Jadi Nanti Pas pulang Ada Yang Mau Membuat Kita Marah Tahan Ingat Lagi Hadis Ini La Tagdob Farad Dadam Miroran La Tagdob Nanti Ada Hadis Lagi Maka Bagimu Syurga Ibu Ibu Kalau Ibu Mau Marah Ingat Hadis Ini Jadi Marah Apa Tidak Tidak Jadi Marah Berarti Tulisan Ditulis Masya Allah Emosinya Stabil Masya Allah Barakallahu